Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan pesnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Koko Antoni Ramal masa depan Amanda Manopo dan Arya Saloka akan seperti ini Penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Nah guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Nah guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya Sebut perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah pebelas Ahli tarot sampai-sampai mereka itu Dilangsir dari PR Tasik Malaya Ahli tarot Koko Antoni baru-baru ini kembali menerawang perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka Berkat kemampuan akting dan kemisteri keduanya Amanda Manopo dan Arya Saloka berhasil tampil memukau dalam sinetron Ikatan Cinta Alhasil hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka pun kerap disorot banyak orang Termasuk oleh ahli tarot Koko Antoni Ramalan Koko Antoni tentang perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka Itu diketahui dari pikiran rakyat Tasikmalaya.com Dari video di kanal Youtube NSTAR pada 14 Oktober 2021 Koko Antoni mengatakan bahwa perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah saling nyaman Mereka sebenarnya ada sedikit kejadian hubungan Yang dimana hubungan itu membuat mereka nyaman katanya Koko Antoni Apalagi keduanya semakin dekat setelah berperan sebagai suami istri dalam sinetron Ikatan Cinta Namun Koko Antoni menyebut jika perasaan Arya Saloka dan Amanda Manopo sudah bablas dalam melakukan akting Akibat terlalu mendalami aktingnya Banyak yang akhirnya beranggapan bahwa Amanda Manopo dan Arya Saloka memiliki hubungan spesial Sebenarnya mereka disini sudah bablas sudah bablas dalam melakukan akting atau apa ungkap Koko Antoni Jadi mereka meresapi peranya sampai-sampai mereka itu Akhirnya orang beranggapan wah ini akan terjadi sesuatu seperti itu tambah Koko Antoni Tetapi menurutnya kedekatan mereka itu memang diwajibkan dalam sinetron Ikatan Cinta Dimana harus berperan yang benar-benar menjiwai Kendati demikian hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka tidak mungkin terjadi di dunia nyata Hal itu karena Koko Antoni melihat ada satu ikatan yang membuat mereka tak leluasa Nah guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya pamit unduririr Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!